Pemirsa helikopter yang jatuh di kawasan Bukit Suluban, Kuta Selatan, Kaupaten, Badung, Bali, Jumat lalu, dievakuasi minggu sore. Proses evakuasi disaksikan langsung tiga orang korban. Proses evakuasi helikopter berlangsung selama empat jam karena lokasi tempat kejadian jatuhnya helikopter sulit dijangkau kendaraan. Helikopter tipe Bell 505 ini dipindahkan menggunakan ekskavator dan diangkut truk menuju pangkalan di Taman Wisata GWK. Proses evakuasi disaksikan langsung tiga orang korban. Salah satu korban Eloira mengatakan meski dirinya masih trauma namun ia tetap ingin melihat proses evakuasi helikopter yang ia tumpangi. Ia merasa bersyukur karena semua berhasil selamat hanya cedera kecil di kepala akibat benturan. Pemindahan helikopter yang jatuh ini dilakukan setelah KNKT selesai melakukan pemeriksaan. Ini satu. Ini 3 korban. Kita akan datang dari sini. Masih terlalu banyak. Tidak pernah ada yang tahu mau ada celaka kan. Dan semua baik-baik aja. Dari awal semuanya baik-baik aja. It's fine. We were fun. Mas Mujato itu ada pemberitahuan dari pilot untuk baru siap sih? Enggak sih. Malah pilotnya itu berusaha untuk nyelamatin nyawanya kita semua. Dan dia bikin kita untuk tenang. Pilotnya sangat amat. Wah, amazing sih dia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.